TV gak pernah ngasih ruang untuk kita menjadi diri sendiri maksudnya gini that's the point sih iya bener gak semua orang bisa sekaya Raffi Ahmad gitu gak semua orang bisa kayak gitu gak bisa kayak almarhum Olga semua TV untuk dia gitu kita gak bisa mungkin kita kurang good looking atau kita gak bisa ngobrol di depan orang banyak media sosial jaman kini seperti pisau belati yang punya dua sisi dan kita harus hati-hati menggunakannya untuk kepentingan jaman kini ada yang untuk jual dirinya kan ada juga yang untuk berimajinasi luar tamu kita di hari ini dua tokoh yang begitu memberikan dampak sosial lewat sosial media oleh kamar memulai gerakan di era jaman ini dengan segala pemikiran yang kadang orang tak siap menerimanya kita sambut Panji dan Kemal Palevi Panji yang besar ini Kemal yang harap ini dua-duanya bikin geli Sikat mah Sekarang di acara Tompi Jangan lupa juga ada Gwen Flan Dan juga disini ada Panji Kemal Palevi Kami berdua dari stand up komedi Tapi kita sekarang hidup di media sosial Semoga kalian semua bisa saling kenal Tapi ingat jaman sekarang Itu serba gila Jangan berantem Mending kita semua bersaudara Bagusannya daripada Yang Legs loh Gak boleh gitu Padahal Yang Legs senior hitungannya ya Gimana sih? Alhamdulillah Ahlat wasahlat Baik Alhamdulillah Nah gitu Kita sih sesuai packaging Gila thank you banget nih berdua Iya sama-sama Lu berdua Lu kan aktif banget ya Social media dari awal Dari zaman Misalnya let's say Twitter lah Gitu Eh belum tentu Twitter loh? Dia Social media pertama lu apa? Kayaknya Friendster Friendster Lo? Friendster Wah anak jaman dulu banget ya Ngedit-ngedit itu layout Pas social media kayak Twitter kan booming banget tuh Yoi yoi Lu strategi pada saat Pertama kali social media itu booming Lu ngeliatnya gimana sih? Lu di kepala lu Gue tuh orangnya Cerewet emang Seperti yang lu tau Cerewetnya tuh berbagai macam format Jadi ketika gue ngeliat Twitter terutama Gue cuman Pertama-tama berpikir Ini adalah medium untuk Menyalurkan kecerewetan gue Semua gue komentarin Semua gue omongin Dan kurang lebih itu yang terjadi sampe dengan hari ini Dari 2008 gue pengen Twitter Lu Karena cerewet Kalo gue pribadi beda sih Karena kan Sebenernya waktu Jaman sekolah dulu kan Gue orang yang gak diperhatikan Yang maksudnya disepelekan gitu lah Terus abis itu gara-gara Twitter Terus gara-gara stand up comedy Terus booming Terus akhirnya begitu kita Ngetweet apapun di retweet banyak orang Itu seneng banget gitu Kayak lo dapet perhatian gitu Iya omongan kita diperhatikan dan didenger sama orang lain gitu Hal yang kita gak pernah dapet waktu sekolah dulu gitu Jadi kurang lebihnya confession of an internet troll nih Iya jadi begitu Senengnya ternyata di retweet banyak orang Akhirnya nyandu gitu Ini agak beda nih perspektifnya Iya beda banget Kalo camel berarti lebih ke arah pengakuan Penghargaan orang lain Iya sebenernya gitu Media sosial kan gunanya Kalo lo Menyalurkan Ke situ juga gak? Jadi bodo amat orang mau peduli mau gak? Iya Itu makanya di sosial media banyak yang suka baper kan Maksudnya kita Manusia itu kan pada dasarnya di sosial media ingin dipuji dan di retweet Sebenernya itu Begitu diserang langsung Wah gak bisa gitu Gak bisa gitu Jadi personal Jadi personal Padahal sebenernya itu Sesuatu yang salah dilakukan sama orang ini Tapi begitu Enggak kok kayaknya gak gitu Akhirnya pembelaan diri sendiri karena Tadinya dipuja terus Ada yang hina sedikit langsung baper Itulah media sosial Yang malah gak gitu tapi Insya Allah Ini siswa Maksudnya gue ngeliatnya Antara dunia digital sama dunia nyatanya Itu kan kayak lo bilang gitu Maksudnya Lo punya Ngeliat bahwa Ya lo nyampein pemikiran Dan Kemang Nyampaikan Apa yang pengen Dapat pengakuan Gitu dari sosial media Nah Lo berdua Meliat itu Followers-followers lo itu Yakin Sapa seperti Apa yang lo pengen atau gak Gue kurang Berulis sih sama Sama apa yang Apa yang mereka harapkan Pendekatannya sama kayak gue Berkarya secara umum Gue Mengekspresikan apa yang gue pengen Lo suka Alhamdulillah Lo gak suka Ya udah gak apa-apa Apalagi di Twitter Kalau lo gak suka tinggal unfollow Sebenarnya secara prinsip ya Walaupun Ada yang sengaja follow orang Untuk Ngomel-ngomel Untuk nyelat itu ada juga Itu gue yang follow lo sih Baru gue ngomong-ngomong Baru gue ngomong-ngomong I know you so well I know you so well Men Cukup Cukup Topi Cukup Dokter Dokter mainkan sekolah Kok dibanding Harus buat nyata-ngatain Kalau gue sih Awalnya terpengaruh Dengan misalkan 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 kayak Pak Glenn gitu ya Pak Glenn jangan nyanyi jazz dong Nyanyi pop aja Atau nyanyi Akhirnya Ngikut pasar kan Karena keinginan followers Adalah kita menjadi Seperti yang mereka mau Tapi kita gak Be yourself gitu loh Kita gak ngeluarin Apa yang kita mau Nah Dengan media sosial Akhirnya Tadinya Di stand up comedy Gue gak pernah bahas basket Akhirnya di media sosial Bahas basket Bahas patuh Hal-hal yang emang Dari SMA Bidang gue gitu Yang gak pernah Diekspos sama TV nasional gitu Jadi begitu kita Terhak Terhak Iya kan bener Kan media sosial itu adalah TV gak pernah ngasih ruang TV gak pernah ngasih ruang Untuk kita menjadi diri sendiri Maksudnya gini Gak semua orang That's the point sih Gue suka Iya bener Gak semua orang bisa Sekaya Raffi Ahmad gitu Gak semua orang bisa kayak gitu Gak bisa Kayak almarhum Olga Semua TV untuk dia gitu Kita gak bisa Mungkin kita kurang good looking Atau kita gak bisa ngobrol Di depan orang banyak Youtube adalah tempat Atau sosial media adalah tempat Untuk kita mengeksplore Ternyata kita orang berbakat Tapi kita gak perlu modal tampang Gak perlu casting TV gitu Kita dengan kita cuma ngomong Terus followers seneng Akhirnya nambah-nambah-nambah Akhirnya jadilah kayak Youtuber-Youtuber zaman sekarang Kok ada dia ya Oh ternyata dia berbakat ya TV gak pernah tau itu Karena TV cuma liat casting Nangis-nangis Marah-marah Itu yang dilakukan film Sinetron Kan gitu Pengaruh Kayak pembuat konten Kayak lu berdua misalnya Itu mempengaruhi Akhirnya ke followers lu Misalnya dari gaya lu Pake style Style-nya lu Segala macem Itu Menurut lu gimana? Makanya sebenarnya Baiknya Apapun yang kita lakukan Atau Tindakan yang kita kerjakan Baiknya kita berani Pertanggung jawabkan Karena Ada audience gitu Dan Sebagai orang yang Entertainer sebenarnya Paling tau Kita seneng baca panggung Kalau di panggungnya seperti ini Berarti audience-nya seperti ini Kurang lebih di sosial media Kayak gitu Lu manggung di TV dan lu di sosial media Pendekatan lu harusnya tidak sama Karena Beda gitu Lu bikin acara sendiri dengan acara tertutup Bayar 300 ribu, 500 ribu Beda audience Jadi Intinya adalah Know your audience Sadari bahwa Apa yang lu katakan Apa yang lu ucapkan Akan Kurang lebih diikut sertai Harapannya Konten digital Sama real life Itu Sama Sejalan aja Kita tuh gak ada urusan Sama misalnya Gini Itu kan anak-anak yang nonton Anak-anak itu punya orang tua Satu Itu urusannya Tapi Fungsi kontrolnya di mereka Tapi Intinya adalah Yang lu lakukan di dunia nyata Kurang lebih sama sama di sosial media Kelak hidup lu Terima kasih telah menonton